Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkatan, dan rezeki yang berlimpar wahdi manapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya Dan langsung kita bacakan sebuah informasi di mana Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Mengejutkan ya Melarang Roy Surya untuk berbicara di media Waduh ada apa ini Pak ya Ya sebagaimana dikabarkan dari Ya detik ya Mengejutkan SBI larang Roy Surya berbicara ke media Ada apa ini Ya kabar mengejutkan datang dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Surya ya Wakil Ketua Umumnya Dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Melarang Roy Surya berbicara ke media untuk sementara waktu Perintah SBI itu tersebar di grup-grup WA ya Dengan bentuk screenshot percakapan WA Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahian Saat ini diminta konfirmasi Tidak bisa memastikan kebenaran daripada pemerintah SBI tersebut begitu ya SMS itu belum kami tahu kebenarannya Tapi memang Ketua mengingatkan kami semua untuk tidak asal bicara Demikian kata Ferdinand Ferdinand sendiri sudah melihat pesan SBI itu Dia menyebut pesan itu Kabarnya ditunjukkan khusus kepada Roy Surya Itu belum dapat dipastikan kebenarannya Ya betul tadi memang kami sedang diskusi Bersama-sama teman yang lain Di selari hati yang lawatan ke Banten Hari ketiga Kami mendapatkan bocuran SMS dari kawan-kawan Yang ditunjukkan kepada Pak Roy Surya Demikian ucapnya Seraya kembali menekaskan bahwa SMS itu belum diketahui kebenarannya Sementara itu Roy Surya yang dicoba diminta tanggapannya Belum mau memberikan keterangan Roy hanya mengirim emosien senyum via WA Dua kali dia menjawab pertanyaan soal SMS itu Dengan emosien senyum Dan sebetulnya apa sih alasannya sih? Dan kita cari alasannya Kok sampai dilarang? Aduh gimana sih? Dan ini adalah alasannya SBI larang Roy Surya bicara ke media Begitu katanya ya Masih dari detik dikabarkan ya Kalau Roy Surya dilarang ya Dari saat tiba-tiba Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Melarang Pak Getum Partai Demokrat Roy Surya bicara ke media Untuk sementara ini Dan ini adalah alasannya Alarangan SB kepada Roy Surya tersebar melalui Ketanggapan layar percakapan WA Ketua Divisi Avokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahian Saat dimintai informasi Konfirmasi Tidak bisa memastikan kebenaran daripada perintah SB tersebut Sedangkan Roy Surya hanya mengirim dua emosien Saat dicoba dimintai keonfirmasi SMS itu belum kami tahu kebenarannya Tapi memang Ketua mengingatkan kami semua Untuk tidak asal bicara Dalam screenshot itu SB menyebut Roy Surya kerap memberikan pernyataan ke media Yang tidak sesuai dengan posisi partai SB mengatakan Roy membuat bingung Kadar peripedi yang lain dengan pernyataan-pernyataannya Gitu katanya Mengingat banyaknya setemen Bung Roy Surya di media Yang tidak sesuai dengan posisi dan kebijakan partai Untuk sementara Bung Roy tidak melakukan talk show Termasuk ILSI dengan TV dan media lain Agar tidak menimbulkan kebingungan Bagi kader demokrat kata SB dalam percakapan itu Ferdinand menegaskan bahwa bukti itu belum diketahui kebenarannya Meski demikian Ferdinand membenarkan ada pembatasan terhadap para kader demokrat Untuk berbicara di media SB tidak angin ada pernyataan yang tidak sesuai dengan posisi mereka saat ini Saat ini demokrat mulai membatasi kader bicara ke publik Guna menjaga posisi demokrat di mata publik Dikkhawatirkan bahwa bila banyak kader bicara ke publik Bisa bias dan tidak sesuai dengan posisi dan arah politik demokrat Demikian kata Ferdinand Tidak hanya resorio tapi ini juga berlaku kepada semua kader Ini untuk menjaga agar tidak ada informasi yang keliru kepada publik tegas dia Dan ini adalah respon daripada Roy Suryo ketika disuruh untuk puasa bicara dari SB Waketum Parti Demokrat Roy Suryo akan melaksanakan larangan daripada perintah bicara dari Ketum Parti Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Dengan sepenuh hati Roy akan fokus melaksanakan tugasnya sebagai anggota Komisi 1 di PRRI Melaksanakan perintah kutu umum tersebut memang saya lakukan dengan sepenuh hati Karena memang demikianlah yang serunya terjadi Tanpa perlu saya tanyakan lagi kepada beliau Mengapa hal tersebut dilakukan Apa alasannya dan sebagainya Karena justru ini saya anggap sebagai sikap ngemong ya Pembinaan yang sangat baik Dari Bapak SBY selaku ketum partai terhadap semua kadernya Sehingga saya haturkan terima kasih Gitu kata Roy kepada DTGOM Dan berikut adalah penyataan Roy Suryo Tanpa editan dari redaksi Terima kasih tanpa konfirmasinya mas Sebenarnya saya tidak mau menulis ini Namun semenjak siang hingga saat ini HP WA maupun SMS saya terus-terusan di berdering ya Banyak sekali rekan-rekan media yang ingin mendapatkan penjelasan Tentang kabar yang beredar dan sudah termuat di beberapa media Benar bahwa saya mendapatkan pesan langsung dari Berupa WA dari ajutan Bapak SBY ya Hari Sabtu 21 April ya Satu tugas sudah sebaikan derparti yang sangat Tau fortune dan etika organisasi Langsung saja siap pesan terima dengan baik dan laksanakan Terima kasih Sikap saya langsung menerima dengan baik dan melaksanakan perintah ketum Memang saya lakukan dengan sepenuh hati Karena memang tebingan lah harusnya terjadi Tanpa perlu adanya saya tanyakan lagi kepada beliau Mengapa hal tersebut dilakukan Saya apa alasannya dan sebagainya Karena justru saat ini saya anggap sebagai sikap ngemong Atau pembidaan yang sangat baik dari Bapak SBY selaku ketum Terhadap semua kadernya Hingga saya aturkan terima kasih Dan terbongkar Ternyata ini Yang menjadikan alasan Raisuryo di setelah bicara Apa sih sebetulnya Saya juga belum baca ya Biasa aja ya Jadi wangil ketemu Pempatai Demokrat Raisuryo Dilarang bicara ke media Untuk sementara permintaan diketerkait dengan Pernyataan Raisuryo yang tidak sesuai dengan Posisi dan kebijakan partai Oh begitu toh Belum terungkap alasan dibalik larang Karena suruyo bicara Tapi Roy dikenal kerap vokal ya Bersuara vokal Juga berkomentar terkait urusan Di luar demokrat begitu Perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bapak Yudhoyono Untuk Roy tersebar ke WAWA Dengan bentuk screenshot percakapan WA Gitu katanya Dan Ketua Divisi Avokasi Dabatun Hukum DPP Partai Demokrat Ferry Duhutahyan Saat dibintangkan informasi Belum bisa memastikan kebenaran Berita SBY itu Tapi menurutnya SBY memang mengingatkan Agar jadarannya tidak Tidak asal bicara Raisuryo yang dicoba Diminta tanggapan Belum memberi tanggapan Dan hanya mengirim Memori emosien senyum via WA Dua kali dia menjawab Pertanyaan soal SMS itu Dengan emosien senyum Dan sebelum beredar Pesan aplikasi SP Raisuryo hari ini Menjadi narasumber Diskusi pada Politik copras Capres Gitu katanya Pada Sabtu Dalam berikut penyataannya Dan inilah adalah Komentar daripada Raisuryo Yang mengomenternya Mengenai PD Sebut koalisi Jokowi Bisa bubar Gara-gara Cawapres Gitu katanya ya Demokrat masih berambisi Membentuk pros ketiga Di Pilpres 2019 Pros baru ini Menurut Torey Suryo Bisa terjadi Karena menganggap Koalisi pendukung Jokowi Masih rapuh Terutama adalah Soal penentuan Daripada bakal Cawapres Selanjutnya Sekatakan Siapa tahu Pak Jokowi Mengumumkan Cawapres Dalam waktu Yang sangat dekat ini Bisa jadi 5 atau 7 Partai Yang sangat sulit Mungkin Akan ada pertimbangan Perubahan Pilihan Dan muncul Pros ketiga Kata Roy Suryo Dalam diskusi Gitu katanya ya Ya Wakatum Demokrat Roy Suryo Menyindir Jokowi Dalam soal foto Yang diselipkan Di sertifikat tanah Sehingga ini telontar Saat Roy Suryo Menyindir naras Sumber diskusi Polemik NMC Terijaya Di Cikini Jakarta Pusat Roy menyebut Selipan foto Jokowi Dalam sertifikat Kurang tepat Pembaikan sertifikat Gak usah Ada foto Kata Roy Roy Suryo Menyindir sikap Politik PDP Saat kenaikan Harga BPM Di zaman SBY PDP Dilih sangat dramatis Mengkritik SBY Tapi kangen Kita dulu Dengan Sampai Naik dulu BPM Sampai nangis Mbak Ari Ke Bang Masinton Kata Roy Kangen Kayak gitu Sekarang BPM Naik banget Gak nangis-nangis Tegas dia Pelotekas BDP Masinton Pasir Menegaskan Posisinya Partai Sini Saat tidak Berarti SBY Mengerti kebijakan Yang dianggap Belum sesuai Dengan kepentingan Rakyat Begitu katanya Oke langsung saja Kita kebijakan Komentar teman-teman Semuanya Yang telah hadir Pada video-video Terdahulu Dan ini adalah Melanjutkan Daripada Komentar yang Belum Sebut kita Baca pada Sore Oke Ada Warnuji Rasit Temu deh Kalau Tentu Semoga Mas Sunato Hidup Amagaloh Gak Kelaparan Untuk Mas Sunato Gak Jadi Nama Saya Jadi Jadi Nama Saya Bisa Kerus Kering Kelaparan Katanya Bima Sada Kalau Tentu Sore Sayang Waduh Tulisanmu Rami Banget Ya Aku Suka Dengan Sikap Kreatif Hanya Saja Kalau Yang Super Sibuk Jadi Nggak Baca Semua No Problem Yang Penting Kamu Selalu Baik-baik Saja Katanya Ada Wang Untuk Sore Mbak Galoh Mbak Dhani Dan Mbak Ras Ya Minum Petang Semua Semonggo Ada Galu 17 Bima Sada Sore Mas Bro Makasih Atas Semua Kasih Sayangnya Dibaca Atau Nggak Dibalas Gak Masalah Yang Banting Hati Dan Meramai Ss Sekaligus Menyelurukan Bakat Menulis Kita Akan Selalu Baik Insya Allah Ada Warnu G Situ Warnu Tadi Siang Aku Telepon Mas Sunarto Tanpa Sizin Mbak Galuh Tapi Jangan Bilang Aku Perempuan Ganjin Yang Menawarkan Cinta Dengan Kayak Andut Aduh Kau Masalah Pribadi Disini Sih Ada Warnu Jadetem Mbak Ras Anda Sekarang Lalu Tujuh Belas Sonten Sayu Dulur Wadun Kawis Podong Kumpul Dulur Kabe Aku Ketinggalan Karena Senja Gara 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 Disi Gendud Dani Senja Ya Wistak Dimulai Rung Iki Bacane Japi Japi Wist Jelie Wist Jelie Tulur Tulur Wadun Ku Sekarang Ndiku Sekarang Dewi Sintas Sayang Nek Suweran Jedul Ngan Nek Tapi Nek Sering Jedul Yolal Jaya Il Tapi Yolah Popo Sintas Benteng Baik-baik Selalu Kata Bima Prasada Anda Ketutupan Sekarang Lagi Sugeng Sotene Yang Util Monggo Pinerang Gih Mboten Monggo Menopo Telat Maklumpun Sepoh Hampun Puyuten Niki Pak Penghulu Kale Pak Naib Dareng Rawuh Baptase Nge Japakan Bukumis Lampak Kumis Nge Saan Niki Menghadap Penghulu Ada Lalu 17 Bima Sada Tenang Mas Bro Mas Yol Jail Wong 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 Energi Langsung Ngesan Dady Nyantai Tapi Jom Macem Rowong Nek Mok Larani Hati Nih So Diuntal Nganggu Gedang Nek Senjang Lentur Sugeng Sotene Sayang Nandia Tak Tinggal Turu Ngambek Terus Pamit Mbak Dewi Yang Sekarang Wangi Putu Dek Deman Ki Ayo Ngiring Nek Ejp Mereka Yuh Ada Sekarang Lagi Dini Senja Kapokat Tadi Yang Tinggong Kon Layap Cuy Ada Kalo Tujuh Dini Senja Sugeng Sotene Cinder Mantuk Tah Nandia Putri Ya Kalo 17 Hadir Buam Semoga Sama Mas Mas Pak Bimo Gitu Ya Ada Dini Senja Lutup Lajar Cine Saya Nadia Aduh Pulang Nandia Putri Dini Senja Neng Autoh Terang Terah Wayai Wismulih Koyo Nanti Putri Putri Wankudu Sugeng Sotene Bayu Ada Sekarang Sekarang Nandia Putri Bauti Aku Telat Jodoh Meli Ya Dan Senja Nandia Putri Ladi Paran Nimbai Oh Ada Putri Monggo Monggo Niki Terose Tereng Dipasang Nanti Putri Dini Terima kasih Ada 17 Dini Senja Nanti Hati Monggo Selamat Sampai Rumah Monggo Joggo Di Dunggo Di Dunggo 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 Hidup Kita Berkah Kalau Kita Menjerit Silat Rahim Karena Banyak Yang Berduakan Dini Nek Apa Pasal Yang Tolong Terutama Pian Nia Nadia Dan Jeng Fitri Selam Duduran Di Rumah Sekarang Lagi Bimbas Ada Tapi Yang Dikan Jal Jal Sayang Toh Leca Bagus Terus Kelo 17 Komisi Di Sena Di Selak Rontok Pancen Cerdas Pak Gupeng Ulun Yang Dosa Ya Wese Yang Sekar Monggo Sondong Kango Cucu Cucu Yang Kpe Muki Diparingi Jodoh Selawas Dunggo Ehrat Kaken Kaken Dini Yundo Ayu Amin Nyiru Balalamin Yada Sekarang Wangi Nanti Putri Putri Putu Waduh Siji Pancen Bandar Senang Menelat Jaluk Dijam Menelat Kencur Gemuk Subur Sekarang Wangi Lagi Jiru Kep 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 Saling Sayang Menyanyi Satu Selain Bravo Salam Waras Ada Kep 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 ada volor warna jadi setem aduh bisa-bisa mati kah aja ada yang kayak raya bisa ngasih makan ada yang ditanya nggak jauh-jauh tadi beli per 2015 dan pilihkan diri kayaknya ada wong kudus haditnya betul makanya raya terus cedas kedepannya jangan mau digombalin sama si mukini ada beti tong hadir RS ya terima kasih Hai beti ada kalau tutup beti tong suga yang teman-teman saya dan kalau disi tak berlapian ada beti tong yang lalu tubas g-son kuk suging sonten ada wong kudus beti tong mencuri Mbak Yuh pun maaf nombor yang bayu ada beti tong wong kudusuk yang sondes dulu itu ada berita Jokowi 2019 Wow ada penjegalan ajangku sumawar dari sabar Pak Jokowi insya Allah bapak menang dari orang jahat itu amin langsung pencaya perintah Suwarto kalau belum masih hidup mungkin akan sangat memalukan pada lagu Prabowo ada maruto-maruto terbongkar dua tadi untuk membungkam sang kemenya faldizan satu canggih faldizan di jelitai dan jangan mefazan jadi robek-robek Henggi Prasetya jungkalkan Jokowi kenapa kok main jegal-jegalannya berbuah santun lah besaik secara jujur ta epdi rangkul itu sudah nggak patut kalau sampai terpilih ya bisa Indonesia tapi tergantung pilihan rakyat harus jeli Henry nanang setelah ditempur tempur militer beda aman dengan strategi militer politik tempur politik ya apalagi rakyat selain DKI dan Aceh dah pada melek politik ada Mohdadang Sumantri awas kalau bikin lagi obor ya jadi dua ada jahat putri ya mau dijungkelkan ke pakai biaraannya kuda kali ada dari Suwantoris ya wow pikirannya boleh bahwa tak ada level ya ada roi rawannya strategi di busuk ada Johnny Suteja terus manju sampai titik duit penghabisan ada sudah sudah ya delapan mata angin untuk Prabowo fitnah wakadu domba sembunyi dibalik nama agama dengan menjual agama untuk politik kotornya Masya Allah ada yang lau video nggak masuk akal ada yang bisa ada lau yang mungkin akalmu yang nggak nyampe ada Novi Anto tawakal Allah 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 kuatai lapilah dua periode Insya Allah ada mandi artaranya tanda di belakang Bupan Jokowi pilih biarkan nabobohu jadi capres abadi ada mister siap pun nyanyi arpres saya tetep Jokowi insya Allah seumur hidup di Indonesia maju dan makmur damih ada indah raih semoga pada selalu sihat amin ada sulbi 1970 Pak Jokowi kecekeras sederhana seriatif dekat-dekatnya tidak ada yang dirandingi selain berat badan dalam maha wong kudus ada amin Hasan mendukung Jokowi siap junggalkan Prabowo biar nggak bisa sama kambingnya lagi ada wekayul hadir juga ya pagi semua biar telat yang penting absen bilang ku tetep Jokowi ada siri ambar semoga pada dan keluarga selalu sihat itu alafia dilindungi Allah yang maha kuasa dan dijauhkan dari segi marah bahaya sumber dan kudaan amin jerobel alamin tetep Jokowi ada siri ambar Prabowo mengeluarkan semua jurusnya karena udah limited umur ya nanti keburu expired edition andreas leodima Jokowi berdasarkan hidup yang dikari aman amyaman andil dan makmur panjang sila dasar yang tangguh melawan skillet jatuh nah hidup NKRI rakyat harus bersatu paduh risa bangsa bi merwaki dukung Pak Jokowi gan yang musuh-musuh pengira di NKRI jangan takut alih lawan mereka amin ras manusia pembenci agama lain sumber bubannya NKRI jangan didengari rocahnya si tua bangga yang tidak negara wan manusia berlur sejak Orde Baruta ada berubah hanya semua generasi udah tahu rencana janya tanggap aja jikalau udah cukup bukti jangan biarkan agar tidak merusak minta lah anak cucu ada emboleh ah nggak ngaruh tujuh taktiknya itu rakyat sudah siap mencobrol dengan puluhan satu juta coblosan Indonesia untuk Pak Jokowi satu suara menangkan dua periode ada yuyum marian emboleh semoga Allah memberikan kekuatan kepada Jokowi dodo amin ada gareng pang ya nggak bakalan bisa ngalirin Pak Jokowi asal bertarung secara perjentel men enggak tebar berita house perdeka silah apapun yang bawa lakukan rakyat sudah cedah dan tidak percaya lagi dengan isu-isu apapun yang akan dilakukan salam dua periode ada ayu seram putri wis ramilih orang ini main ponco panco keok Pak Wawoi kita lalu bahaya sedap panah dingin apa masih kita pilih orang model begini ada ayu seram putri Allah selalu melindungi orang-orang yang berbuat baik pasti dan takkan Allah ingkari karena tidak ada belasan kebaikan selain kebaikan juga itu janji Allah untuk kita beriman samsul bahar yang pasti fiksinya Pak Prabowo NK ribu baru untuk menjunggalkan Bung Jokowi yang kalah besar badan dengan Prabowo yang tak punya motivasi seluas pilar-pilar negara panjasila anugerah karunia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala selain bersemunyi dibalik propaganda dan kegagian politik nasional yang tak mau kalah apalagi menyerah sebagai penunggang kuda peliharaan yang selalu siap dengan kuda-kuda politik untuk ditunggangi menuju RI 1 pada pilihan 2019 dan siap dengan mobilisasi yang disertai nominasi propaganda dan kegagian politik walaupun udah kanasnya pas berkali-kali tetepung ada sukai-sukam toh mau ke paket titik apapun ya praktek taktik apapun yang juga bakalan mempankan Indonesia yang cedas tetap milih Pak Jokowi jadi predizin 2019 toro Samsung toko status ku mantan dan janji Prabowo Panggostrad dan janji kupasus adalah pasukan tentara lulai Suharto rezim orba KKN mengapakan dikembalikan kekuasaan di RI yang telah dibimbing Jokowi predizin hasil reformasi ada Umar Brakis ribu strategi jika lepas Jokowi yang harus tetap Jokowi dua periode titik ada Dewi Nur Cahyono Wowo Picik ada Yeni Ami menjadi iblis ada Bagus Samsuri Prabowo tidak mungkin bisa menang selain usianya sudah tua pemikiran dalam membangun negara masih sangat meragukan lain halnya jangan Jokowi pemikiran dalam membangun negara sudah banyak terbukti itulah yang menjadi kartu as modal utama Jokowi saat ini veri segitarus jika dia maju bisa dipastikan Jokowi menang raya cedas sembaca trik politik kerdil jalan tol menuju Indonesia emas Jokowi Gato 2019 Gato Capret 2024 ya Gato Capret 2009 dan emas 2030 ada Omarel hati-hati Prabowo nanti kejunggal sendiri muka bonyok ketabah bonyok arah sudar manji bangun negara ini abad cuma balik tangan jadi jaya nampak orang yang tidak senang Pak Jokowi mimpi sedang mimpi mau menyulap jadi masalah siatu cuman janji khayalan dan mimpi ada Omarel yang awas nanti biar Prabowo akan buat macam-macam isu PKI isu Cina isu banyak hutang isu mendatangkan tanah gasing isu korupsi isu membelah konglomerat dan lainan yang penting mau jatuhkan Pak Jokowi mau bohong fitnah tidak tidak apa-apa karena mereka memang sudah biasa melakukan pekerjaan itu kalau dari umat belas menggunakan tablo tablo rakyat dengan menggunakan segudang fitnah yang sangat gede sekarang gunakan mulut sengkuning untuk mencah belak umat gitu kata Wahyudin Syukendar Oke kita nikmati sebuah lagu untuk anda ya bintang hatiku ya semoga anda terhibur yuk Dengarlah bintang hatiku aku akan menjagamu dalam hidup dan matiku Hanya kau lah yang ku tunjuk Hanya kau lah yang ku tunjuk Dan teringat janjiku padamu Suatu hari pasti akan ku tepati Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku Aku tahu Aku tahu ragamu tak ujung Aku terima kekuranganmu Dan aku tak akan menjagamu Karena bagiku Engkau lah yang aku Dengarlah bintang hatiku Aku akan menjagamu Dalam hidup dan matiku Dalam hidup dan matiku Hanya kau lah yang ku tunjuk Dan teringat janjiku padamu Suatu hari pasti akan ku temui Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku Walau ku tahu Walau ku tahu Ragamu tak ujung Ku berima kekuranganmu Aku tak akan menjagamu Karena bagiku Engkau lah nyawaku Dengarlah bintang hatiku Aku akan menjagamu Aku akan menjagamu Yang ket笑am Ku berima kekuranganmu Asya Yang ket笑amu Aku terima kekuranganmu Dan ku tak akan menj Forthum Walau ku tahu yang menyalahku Aku akan menjagamu Semaku dan sebisaku Walau ku tahu dalammu tak utuh Ku terima kekuranganmu Dan ku tak akan meneluh Karena begitu engkau layak aku Aku akan menjagamu Semaku dan sebisaku Walau ku tahu ragamu tak utuh Ku terima kekuranganmu Dan ku tak akan meneluh Karena begitu engkau layak aku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton